Hai guys, welcome to my channel dan yap hari ini kita bakal ngebahas perkara Blackpink x Apple Jadi sebelumnya Blackpink tuh sempat juga ditunjuk sama Samsung sebagai brand ambasador Nah kalau yang perkara Apple ini, ini sebenarnya masih rumor dan juga masih kayak tanda tanya Belum terkonfirmasi benar atau enggaknya Jadi rumor ini berawal dari postingan Jisoo yang mention Apple ya dapet lah Tumpen dari Apple ya terus di-mention biasanya kalau kayak ini nih tanda-tanda bakalan collab atau bakalan ditunjuk sebagai brand ambasador Nah selanjutnya di websitenya Apple sendiri pun itu ada tulisan Love.js ini yang pastinya di pikiran kita langsung mengarah ke Jisoo Apalagi setelah postingan Jisoo Selain itu juga di Apple Pencil itu ada tulisan Lisa ya walaupun ada Alex juga Alex ini siapa Tapi ada nama Lisa aja tuh kayak something ada apa gerangan Selain itu yang konser mereka yang bertajuk Born Pink ini jadi dancer-dancer dari WJ Entertainment itu juga nge-post hadiah dari Blackpink dan mereka tuh dapet Airport Max Jadi kayak eh eh makin nanti tanya ya Jadi sebelumnya yang gue ingat banget juga Jennie tuh juga sempat ngehadiahin manajernya iPhone 14 Pro Max Ya ampun gue pengen jadi manajer Jennie tiba-tiba Kemarin yang seperti kita ketahui Lisa ya bersama Blackpink sempat jadi brand ambasador Samsung Terus juga Lisa sempat jadi brand ambasador dari Vivo Dan waktu dialan sama Roje itu masih jadi brand ambasadornya Vivo deh Karena dia tuh kayak ketakutan gitu waktu iPhone-nya kelihatan Dan kemarin kalau dia sampai di Amrik dalam masih dalam rangkaian warpturnya Itu Lisa secara terang-terangan ngeliatin Ya enggak terang-terangan juga sih tapi dia megang Artinya dia kayak ya lihat aja nih gue megang brand Apple gitu Dia megang Airport Max terus juga ada iPad Jadi kayak makin terlihat jelas lah tanda-tanda kayak Bakalan dijadiin brand ambasador atau mungkin collab kayak gitu entahlah Yang jelas kenapa ini gue sampai bahas Karena ini sesuatu yang bener-bener menarik banget menurut gue Dan sebuah pencapaian yang luar biasa kalau emang itu terjadi Tapi sekali lagi ini masih rumor ya Kalau belum ada konfirmasi dari apapun ya Ya kita cuma kayak kenapa kebetulan ada JS disitu Terus kebetulan kenapa ada Lisa Terus kenapa kebetulan yang dibagi-bagiin tuh Airpods Max gitu Karena biasanya barang-barang yang dibagiin Blackpink tuh Berarti ya kayak ya ada sebagian yang mereka jadi brand ambasador Kemarin dia ngasih Blink yang datang ke Inkigayo itu kayak produk Adidas ya Karena mereka kan emang brand ambasador Adidas Jadi kalau kayak kasih Airpods Max tuh kayak pas banget gitu Dan lebih gue lupa kemarin teman salah satu bestinya Jenny juga nge-upload dia dapat iPhone 14 Pro Max dari Jenny juga Jadi kayak ini kayaknya tanda-tanda deh Karena emang Jenny tuh juga kadang suka ngirim-ngirim gitu untuk produk-produk collab dia Aduh gue pengen jadi bestinya Kenapa sekali lagi gue bilang ini something yang bener-bener kayak luar biasa Karena sepengetahuan gue Gue kagak pernah ngeliat Apple nunjuk artis, idol atau apapun lah ya yang di dunia enter time itu Untuk marketingnya mereka gitu untuk kayak diajak collab ataupun ditunjuk sebagai brand ambasador gitu Ini bener-bener pertama kalinya yang gue tahu gue dan gue coba-coba cari tahu juga dan gue enggak Gue enggak ketemu gitu yang dia pernah collab sama apa atau apalah Karena kayak ya cara promisi Apple tuh emang enggak iklannya aja kita enggak pernah liat kan di Indonesia gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia collab sama Blackpink itu bener-bener level Blackpink nih emang udah kayak bisa merubah brand-brand yang kayak Celine kemarin kan Juga Lisa ditunjuk sebagai brand ambasador pertama yang gue baca dan ini nih kalau bener-bener Apple nunjuk Blackpink ini ini gila sih Produk brand-brand yang kayak yang kepikiran untuk nggak butuh brand ambasador aja itu langsung butuh gitu setelah tahu Blackpink gitu Jadi segede itu impact mereka dan menurut gue ini bakalan something kayak apa ya Kalau Apple nunjuk Blackpink sebagai brand ambasador gue bener-bener sangat setuju Karena ya mereka tuh emang bahkan dulu tuh sering nyemunyiin barang Apple karena ya mereka harus ngangkat brand lain gitu Jadi kalau dia ditunjuk sebagai brand ambasador Apple ya itu tuh bener-bener mereka pakai produk itu ceng Jadi kayak nggak ada beban di bagian promosinya gitu ya udah sih ya pokoknya kita nanti tunggu update-nya lagi Apakah mereka bener-bener jadi brand ambasadornya atau enggak yang jelas good luck untuk Blackpink Then see you di next video bye